Oke, selamat sore semuanya. Oke, terima kasih buat kesempatannya kita bisa berkumpul lagi dalam seminar edukasi di kolaborasi antara Wardai Kulis dengan Sun Education dan khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Coventry University England bagaimana kuliah di Coventry University dan bagaimana cara mendapatkan beasiswanya. Selain itu, selain ada market development manager Coventry University International Office yaitu Mr. Randy Pavlevi, selain itu ada dua alumni yaitu Pak Farazandi, Fidiansya, SA MSC Alumni Coventry University, anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu ada juga Bapak Spasona Maesana, SA MSC Alumni Coventry University, Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan. dan kita akan mendengarkan langsung dari Pak Farazandi dan Pak Sona sebagai alumni dari Coventry University. Jadi untuk awalnya kita akan mempersilahkan Pak Zandi yang sebagai alumni karena beliau dengan kesibukannya mau meluangkan waktu ya untuk berbicara tentang sharing pengalamannya ketika kuliah di Coventry University. Ya, karena beliau sebentar lagi mau boarding ya. Oke, mungkin waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk Pak Farazandi. Ya, oke. Terima kasih, Mas Anton. Salam kenal, selamat sore semuanya. Rekan-rekan dari Sun Education, ada Sekum Reski Gian, dan para hadirin peserta Zoom dan YouTube ya. Perkenalkan, nama saya Farazandi Fidinansyah. SEMSC, saya mengambil gelar master, yaitu di Coventry University. Saya alumni Cov Uni tahun 2012-2013. Mengambil Master of Event Management. Waktu itu, singkat cerita, saya lulus tahun 2011 dari S1 Prastia Mulia. sedang menjalankan usaha saya, lalu saya ingin meneruskan studi saya, S2. Nah, saya mencari berbagai macam program beasiswa dari Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan United Kingdom. Memang tujuan pertama saya adalah ke UK waktu itu. Ada beberapa pilihan di universiti. Tapi, Alhamdulillah, dari semua usaha saya mencari jalur beasiswa, salah satu yang memberikan beasiswa itu dari Cov Uni waktu itu. Itu rekomendasi dari Cov Uni. Lalu, saya mengambil jurusan Master of Event Management, karena tidak semua universiti di UK itu bisa memiliki jurusan event management. karena saya memang memiliki visi ingin punya EO sendiri dan ingin mengembangkan dunia pariwisata dan event di Indonesia. Lalu, saya cek, ternyata rankingnya cukup tinggi dan di apa namanya, karena UK itu memiliki sport turisme dan event turisme yang cukup baik. Jadi, saya memikir, saya pikir ini insya Allah saya tidak salah pilih waktu itu. Kemudian, saya berangkat ke sana dengan persiapan yang cukup minim waktu itu. Di sana saya nyampe, itu saya pre-master dulu, pre-session dulu. Selama, saya ambil yang sebulan karena sudah mepet untuk masuk intake. Saya ambil yang intake September. Alhamdulillah, selama di sana saya memiliki banyak pengalaman secara akademik. Pengajar yang cukup sangat-sangat profesional, sangat-sangat kompeten. Dan di luar itu saya diberikan kesempatan dan amanat untuk menjadi ketua PPI UK, kota Coventry yang pertama. Saya sebagai inisiator, dan saya juga diamanatkan oleh kawan-kawan semua di sana sebagai ketua PPI yang pertama. Karena waktu pada angkatan saya, itu baru mendadak rame banget orang-orang Indo. Justru tadi awalnya saya ke sana itu karena mikir, saya mau cari yang kotanya, tidak terlalu banyak Indonya. Ternyata waktu itu lewat sun education, itu seperti bedul desa, banyak yang masuk ke sana. Dan akhirnya saya mikir ini sudah saatnya Coventry ini punya wadah pelajar sendiri di sana. Dan saya bersama teman-teman seperjuangan mendirikan PPI Coventry. Kami memiliki manifesto yang cukup menarik waktu itu. Kami memajukan beranikan diri untuk memperkenalkan kota Coventry ini dengan cara kami mengambil tender waktu itu program musyawarah besar PPI UK, General Annual Meeting waktu itu. Dan kami dipercaya Coventry juga membantu penyelenggaraannya sangat-sangat baik. Dan itu menjadi, we are setting the bar untuk penyelenggaraan MUBES PPI UK waktu itu. Itu sangat-sangat baik responnya, Dubes hadir, atas-atas juga hadir. Dan itu menjadi pengalaman tersendiri bagi saya selama menjabat sebagai ketua PPI Coventry yang pertama. Dan kebetulan estafet kepemimpinan saya dilanjutkan oleh Ketumsona nih. Jadi memang nggak jauh-jauh Ketumsona waktu itu meneruskan kepemimpinan saya di PPI Coventry. Mungkin itu singkat, mohon maaf, ini karena saya sudah mau boarding. Maaf banget nih waktunya terbatas, tapi semoga ini cukup menginspirasi cerita saya. Saya mendukung teman-teman yang lain. Selepas saya jadi alumni juga saya mendorong teman-teman yang lain sekolah ke UK, saya dorong untuk masuk ke Coventry University. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya kepada Mas Anton, San Edu, dari Coventry University, Sekum Gian. Kurang lebihnya semoga cukup, bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit mau boarding dulu. Oke, terima kasih Pak Zandi ya buat waktunya. Oke, mungkin saya bisa lanjutkan kepada Sekum Rizki ya untuk memberikan sepatah kata ya untuk sebelum masuk ke sesi Pak Rendi ya. Oke, terima kasih Sekum Rizki, silakan. Ya, perkenalkan saya Rizki Gian, Sekum Hidmi Jakarta Bahad. Singkat aja nih, saya menyambut baik acara yang dilakukan Wardaya College dan San Education. Jadi, diceritakan di Ipmi sedikit. Ipmi ini adalah organisasi para pengusaha yang berusia di bawah 40 tahun dan banyak sekali para lulusan Ipmi yang berkembang menjadi pengusaha besar setelah masuk dalam jajaran pembuat kebijakan di dalam pemerintahan. Di acara ini yang juga hadir Ketum Sonat, yang merupakan lulusan dari Coventry University England, dan kebutuhan tadi Pak Parazandi. Dari dua narasumber itu kita juga bisa lihat lulusan Coventry yang sukses dalam bidangnya masing-masing lah. Dan gitu, melihat upaya yang baik sudah dilakukan oleh Wardaya College dalam memperkenalkan Coventry University dan San sebagai bekal dalam pendidikan dan masa depan teman-teman di sini. Di akhir kata, silakan menikmati webinar ini. Semoga ada manfaatnya dan menginspirasi momen ini sebagai batu fondasi untuk masa depan pemirsa ataupun anak-anak Anda mungkin yang mau disekolahkan juga ke Coventry. Sekian saya sih, Mas Anton. Itu aja. Oke. Terima kasih sekum reski ya untuk waktunya. Oke. Terima kasih sekum reski Pak Zandi yang sudah sharing sebagai alumni. Nah, nanti tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk kepada Pak Randy ya sebagai internasional office dari Coventry University. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini, teman-teman. Juga Pak Anton, Pak Bobi, Pak Bobi dari Sun Education, Pak Anton dari Wartai College yang sudah mengarrange online event dengan sangat-sangat baik dan menarik. Terima kasih juga kepada alumni yang terhormat, Bung Farazandi Fidinansyah yang sudah melakukan waktunya, terlepas lagi di buru waktu untuk boarding. Juga untuk Pak Aris Kigian, sekum dari HIPI Jakarta, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Randi Ahlevi, atau lebih gampang dipanggil aja Randi. Di UK, kita nggak mengenal panggilan kakak atau bapak. Sebenarnya, kita langsung panggil by the first name. So, please feel free to call me Randi. Dan saya sebagai market development manager for Indonesia di Coventry University. Singkatnya, saya lah yang selama ini komunikasi dengan para agent partner Coventry seperti Sun Education, juga dengan pihak pemerintahan, pihak universitas partner, dan juga sekolah-sekolah partner kami juga. Seperti itu. Nah, untuk sesi dari saya hari ini, saya harap mungkin teman-teman tidak keberatan kalau saya untuk sharing sedikit tentang Coventry University. Sebenarnya nggak sedikit banget sih. Ada lumayan banyak yang ingin saya sharing. Dari mulai seperti ada apa aja jurusan-jurusan di sana, seperti apa belajar di sana, ada apa aja fasilitasnya. Juga termasuk di antaranya Coventry itu pernah dan sedang menawarkan obyek siswa seperti apa sih? Terutama untuk mahasiswa yang dari Indonesia, dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain. Nantipun saya akan kasih tips di akhir, tips untuk bisa teman-teman bisa apply beasiswa, terutama beasiswa ke UK, khususnya ke Coventry University. Oke, saya mungkin izin Pak Anton untuk screen sharing. Oke. Udah, Pak. Oh iya, siap. Ini saya lagi coba. Oke. Maaf Pak, koneksinya nggak lama ternyata. Oke, teman-teman. Jadi, ini saya akan showing the slideshow ketika saya lagi menjelaskan tentang Coventry University. Nah, sebelum saya benar-benar sampai ke inti penjelasan, saya ingin memulai dulu dengan video singkat dari Coventry University. So, let's check it out. Terima kasih telah menonton! Oke, so this was very brief video about Coventry University. Jadi, tadi kan sempat disebutin juga tuh sama Mas Farazandi, bahwa Coventry itu peringkatan cukup tinggi katanya. Memang betul, kita sampai hari ini, kita mendukai peringkat top 15 campus di UK according to Guardian University God 2020 ini. 2021, kayaknya belum update nih peringkatnya. Nah, nanti kalau ada update, kita akan kasih tahu peringkat terbaru Coventry, itu peringkat berapa. hari ini, apa aja sih akan saya jelaskan, teman-teman, pertama yang pasti, saya akan menjelaskan tentang kampus Coventry itu sendiri. Coventry University itu sebenarnya satu kampus di kota Coventry, tapi kita juga punya kampus di kota lain, seperti London dan Scarborough. Nah, hari ini saya akan lebih menjelaskan soal opsi-opsi untuk jurusan yang ada di Coventry University Main Campus, di kota Coventry, dan juga Coventry University London, di kota London for sure. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang namanya blended learning di Coventry, dan juga menjelaskan sedikit tentang scholarship yang sedang ditawarkan oleh Coventry University ataupun yang pernah ditawarkan oleh Coventry University kepada mahasiswa Indonesia. But first of all, once again, welcome, and I'm really glad that you guys are here, and hopefully, hari ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk persiapan setiap teman-teman ke Coventry University later on. Right, jadi gini teman-teman, saya pernah menghimpun satu small survey online kepada para mahasiswa Indonesia yang sebelumnya masih belajar di Coventry University. Saya pernah menghimpun beberapa alasan kenapa sih mereka, kenapa sih mahasiswa Indonesia itu pada milih Coventry University at the first place, gitu. Jadi, ini tuh Y-Jose Coventry, bukan saya yang milih bikin Y-Jose Coventry-nya, cuma itu adalah hasil survey dari mahasiswa Indonesia yang saya tanya-tanyain, yang saya kasih seperti online, seperti itu. Juga beberapa mahasiswa yang pernah bertemu saya langsung ketika saya lagi di UK saat itu. Ada banyak alasan, termasuk alasan yang sangat-sangat personal dari memulai jurusnya seperti apa, pertanyaan yang nyaman, dan segala macam. Namun, setelah saya himpun, itu ada enam alasan utama kenapa mahasiswa Indonesia itu memilih Coventry University sebagai tempat studi mereka. Yang pertama adalah mereka bilang bahwa Coventry University adalah salah satu kelima yang paling aman dan yang paling kecil untuk hidup di UK. Jadi, memang sampai hari ini, Coventry masih konsisten dinobatkan sebagai top 5 kota yang paling aman, yang berarti kita dari segi kriminal itu tidak begitu tinggi, dan salah satu kecil yang paling kecil untuk hidup, terutama untuk student. Jadi, kota-kota pun murah sebenarnya. Terus, ada juga yang bilang begini, Coventry University itu accept Indonesian National High School Curriculum. Jadi, ada banyak siswa-siswa SMA yang berasal dari sekolah-sekolah non-internasional atau dari sekolah-sekolah nasional. Contoh dari BPK Penabur, contoh lagi misalkan dari beberapa sekolah-sekolah seperti SMA Karangturi Semarang, dan masih banyak lagi. Mereka kan pada umumnya, kalau dari sekolah nasional ingin kuliah ke kampus di UK, mereka itu mesti foundation dulu, biasanya. Nah, cuma, kita dari Coventry University itu bisa teman-teman langsung direct kuliah tanpa kurang foundation terlebih dahulu, ya penting nilainya cukup saja. Kalau teman-teman yang dari Indonesian National High School, jadi bukan dari sekolah internasional, yang dari IB, ataupun L-level curriculum misalnya, itu teman-teman tetap bisa mendaftar secara langsung untuk berkuliah di Coventry University tanpa melalui foundation terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, Sandwich Program, and Taf Gold, and I will elaborate more about this. Jadi, Sandwich Program itu adalah program untuk mahasiswa bachelor's degree, di mana mereka bisa menambah satu tahun masa kuliah, dan selama setahun itu mereka full antara kalau tidak magang, di perusahaan di UK, atau mereka bisa pertukaran mahasiswa ke negara lain, ke kampus partennya Coventry University. Jadi, ini bukan program wajib, ini program opsional, jadi boleh ambil, boleh enggak. Jadi, nambah kuliah setahun, setahunnya itu sama sekali enggak ada kelas, tapi mereka itu ada, either kalau enggak magang selama setahun, mereka bisa pertukaran mahasiswa selama setahun ke kampus lain di luar UK, yang partennya Coventry University. Nah, cuma selama Sandwich Program, mahasiswa itu tidak bayar uang kuliah sama sekali. Jadi, walaupun waktunya nambah, tapi banyak kuliahnya itu enggak nambah. Kayak gitu. Dan, kuliah bachelor's di UK itu sebenarnya cuma tiga tahun sudah lulus. Jadi, kalaupun teman-teman Sandwich Program, teman-teman itu empat tahun lulus, jadi itu sama kayak di Indonesia. Kayak gitu. Terus, kita juga sudah peringkat, sudah level gold dari TEF. TEF itu adalah singkatan dari Teaching Excellence Framework, which means adalah Coventry termasuk salah satu kampus yang dari segi kualitas belajar-mengajarnya termasuk yang paling tinggi. Nah, TEF ini tuh sebenarnya masih ada peningkatan lagi, teman-teman, di UK sana. According to QS, setiap 2017, Coventry itu mendutupi peningkat kedua untuk Teaching Excellence di UK. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya, tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Farazandi, yaitu adalah ranking di mana kita sekarang peringkat 15 di UK. Ini salah satu faktor juga di mana mahasiswa Indonesia itu memilih Coventry University. Kayak gitu. Lalu, masih tentang ranking, dan ini pun saya nemu di QS, yaitu pun saya pun diberitahu oleh koleg saya di UK dan juga mahasiswa Indonesia, bahwa sekarang Coventry itu sudah peringkat 29 in the world, in the UK, but in the world for international students. Which means, sampai hari ini, Coventry University consistently menjadi salah satu pilihan international students untuk belajar, dan juga termasuk kampus yang dalam tanda kutip bisa menghandle international students-nya dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah, kita durasi yang lebih singkat untuk studinya. Untuk bachelor, pada umumnya 3 tahun. Untuk pastor, pada umumnya hanya 1 tahun aja. Jadi bisa dibilang tuh kayak gini, kalau teman-teman di Indonesia 4 tahun baru dapat bachelor, tapi kalau di sana tuh bisa kuliah 4 tahun sampai master gitu loh. 3 tahun bachelor, 1 tahun master. Seperti itu. Oke, jadi ini beberapa alasan yang aku himpun dari mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Coventry University. Ada pun beberapa diantaranya sudah lulus juga. Mungkin teman-teman punya alasan yang lebih personal lagi kalau teman-teman ingin belajar ke UK, ke Coventry University. Nah, lanjut. Seperti yang tadi aku sampai jelaskan sedikit di awal bahwa Coventry University itu punya kampus di beberapa kota. Tapi sebelum aku masuk ke kampusnya, sebenarnya kota Coventry itu di mana sih letaknya? Kalau teman-teman lihat di peta, kotanya itu kayak agak utara dari London dan agak timur dari Birmingham. Itu adalah dua kota besar di UK yang mengapit Coventry University. Kalau dari London, kita tuh naik kereta cuma sejam. Aku sudah coba sendiri itu sekitar sejam 3 menit kalau naik kereta dari London ke Coventry. Kalau dari Coventry ke Birmingham ataupun sebaliknya, itu kalau naik kereta hanya dari 15 sampai 25 menit aja kemarin. Jadi Coventry itu sebenarnya dia tuh bukan kota besar, teman-teman. Dia tuh kota sedang. Dia tuh kota pelajar dan kota budaya. Kayak gitu. Jadi kayak teman-teman tuh hampir dapat semuanya di sana. Teman-teman pertama dapat tuition fee yang bisa dibilang itu affordable. Kalau kita lihat dari peringkat 15 kampus di UK, biaya hidup yang affordable juga dibanding kota-kota besar seperti London sama Birmingham. Terus juga teman-teman kotanya aman. untuk hidup. Terus letak kampusnya pun di tengah kota Coventry. Bukan di pinggir kota Coventry. Terus kalau one day teman-teman misalkan bosen atau teman-teman pengen hangout ke kota yang lain. Teman-teman tinggal ke London cuma sejam bisa pulang pergi dalam sehari ataupun Bilingam cuma 26 menit sekali jalan. Jadi kayak teman-teman kayak dapat semuanya di sana yang one whole full package. Jadi teman-teman dapat dari segi student life-nya, dari segi affordability-nya, dari segi accessibility-nya juga. Next, aku langsung masuk teman-teman ke fakultasnya. Nah, ada fakultas apa aja sih di Coventry University main campus? Pertama, itu adalah Faculty of Engineering Environment and Computing atau kita biasa singkat EEC, teman-teman ya. For sure, dari nama fakultinya adalah teman-teman yang ingin belajar di bidang teknik, di bidang ilmu lingkungan, di bidang ilmu komputer, teman-teman akan belajar di fakultas ini. Nah, ada apa aja jurusannya? Itu, sebenarnya bukan jurusan sih, subject area. Jadi, kalau jurusan udah banyak teman-teman, aku nggak bisa mention one by one, tapi ini beberapa subject area yang ada di Coventry University untuk di fakultas ini. Yaitu contohnya Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Motorsport, Safeville, Manufacturing, kita juga punya IT, Computer Science, kita pun punya jurusannya lagi hits di masa kini, seperti misalkan Data Science sama Ethical Hacking and Cyber Security, kita juga punya beberapa jurusan untuk ilmu lingkungan seperti Disaster Management, Renewable Energy Engineering, dan juga Oil and Gas Engineering. Contohnya, teman-teman. Nah, ini contoh fasilitas di fakulti ini. Contohnya, ini ada Harrier Jump Jet untuk teman-teman yang nanti belajar Aerospace Engineering sama Air Transport Management. Di sekitarnya pun ada berbagai macam lab seperti Wind Tunnel untuk cek kecepatan mobil F1, ada juga mesin untuk membuat spare part mobil, ada F1 Simulator dan masih banyak lagi. For sure, nggak semuanya aku bisa tampilin di sini karena terlalu banyak, jadi aku hanya highlight beberapa aja yang paling jadi favoritnya mahasiswa di sana. Bisa dibilang kayak gitu. Contoh, ini juga ada flight simulator. Again, buat teman-teman yang belajar Aerospace, buat teman-teman yang belajar Aerospace Management, itu akan memakai simulator ini. Yang di sebelah kanan itu adalah mobil F1 yang sempat dibuat oleh mahasiswa Coventry University sendiri. Dari jurusan Automotive Engineering, Motorsport Engineering, Automotive and Transport Design. Jadi mereka itu suka ada kayak proyek yang sifatnya cross jurusan, teman-teman. Jadi one day kalau teman-teman kuliah di Coventry, teman-teman tidak hanya akan bertemu sesama mahasiswa yang satu jurusan aja. Teman-teman juga akan ketemu mahasiswa yang beda jurusan karena bakal ada proyek yang sifatnya itu kayak kolaborasi antar jurusan. Gitu, teman-teman. Fakultas berikutnya adalah Faculty of Business and Law. Ini adalah fakultas yang paling banyak anak Indonesia-nya seperti tadi kalau Kak Farah Zandi itu itu adalah alumni dari Faculty of Business and Law. Ambil event management katanya kan. Nah itu ada di fakultas ini teman-teman. Ada apa aja jurusannya? Contohnya ada Business Management, International Marketing, Digital Marketing, itu sorry yang Civil Engineering diignore aja karena aku salah ketik disitu. Finance, Entrepreneurship, Support Management, Event Management seperti yang tadi diambil oleh Kak Farah Zandi. Business Analytics, Risk Management. Kita pun punya beberapa jurusan Law seperti International Commercial Law, Corporate Law, International Money Rights Law, atau Public International Law. Kayak gitu. Ini contoh aja fasilitasnya itu adalah trading floor namanya untuk teman-teman yang nanti belajar finance and investment terutama untuk belajar tentang pasar modal di sini atau capital market. Dan sampai hari ini trading floornya Coventry masih konsisten sebagai trading floor terbesar di seluruh Eropa. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk yang mood court-nya, mood court room untuk teman-teman yang low. Jadi kalau teman-teman nanti yang belajar International Corporate, Low International Human Rights, slow, teman-teman for sure akan pakai ruangan ini. Sebenarnya ruangannya lebih gede lagi teman-teman. Jadi kayak ada ruangan untuk, kayak ada meja untuk hakimnya, ada meja untuk jaksa, ada untuk terdakwanya, ada untuk meja untuk orang-orang yang nontonnya, ada juga tempat untuk para pers untuk meliput dan segala macam. Nah jadi sebenarnya ini cuma satu foto yang diambil dari angle, apa namanya dari angle ke arah meja dewannya, eh sorry, dewan lagi, meja hakimnya. Kayak gitu. Fakultas yang ketiga adalah Faculty of Arts and Humanities dari namanya, kita bisa tebak bahwa teman-teman yang nanti aim untuk jurusan yang ada hubungannya sama seni, sama desain, sama social sciences atau humaniora, teman-teman nanti akan belajar di fakultas ini. Contoh jurusannya, seperti ada fashion design, graphic design, kita pun punya otomotif and transport design. Dia beda teman-teman sama otomotif engineering. Kalau otomotif engineering, teman-teman lebih belajar ke sistemnya, pemutarisasinya, mesinnya. tapi kalau otomotif and transport design, teman-teman akan belajar untuk desain interior, eksterior, dan juga public transport. Dan sampai hari ini, jurusan ini, itu masih number one di seluruh Eropa juga. Kita juga punya animasi, kita punya games art, product design, arkitektur, media production, English, kita pun punya international relations, politics, terrorism, international crime, global security, dan masih banyak lagi. Jadi, nggak semua bisa aku hubungi di sini, sorry, nggak semua bisa aku cantumkan di sini, mohon maaf, karena terlalu banyak kalau aku cantumkan one by one, teman-teman. Nah, ini contoh design lab, buat teman-teman, for sure dari fashion design, itu ada swing kitnya di sana, ada bahan untuk buat fashion produknya, ada alat ukurnya, dan macam-macam lagi. Dan anyway, untuk pemakaian lab, seperti ini, misalnya itu tuh nggak tuition fee tambahan lagi, teman-teman. Jadi, tuition fee yang teman-teman bayar itu udah all in, untuk biaya kuliah pokoknya, udah untuk biaya ujiannya, untuk biaya lab udah, untuk biaya library juga udah, yang belum biaya hidup aja, pokoknya, sama biaya visa dan lain-lain. Dan ini adalah fakulti yang terakhir di Coventry University Main Campus, yang adalah Fakulti of Health and Life Sciences, atau kita biasa singkat tuh HLS, for sure, untuk hubungannya ada, untuk jurusan yang ada hubungannya dengan kesehatan, dan juga tentang lingkungan hidup, sorry, lingkungan hidup, ilmu-ilmu pengetahuan alam, itu ada di sini, teman-teman. Seperti contoh, psikologi, biomedical sciences, biotechnology, sciences, foreign exercise, kriminology, mental health, social work, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang one day pengen belajar psychology, dan segala macamnya, itu ada di sini jurusannya. Ini contoh untuk fasilitas terbarunya, yaitu adalah, ini adalah kayak ambulans yang standar UK, teman-teman, yang udah pasti lengkap, kan peralatannya bisa dipakai di dalamnya. Itu diresmikan sekitar tahun 2018 lalu, oleh dua royal family members, yaitu adalah Prince William, yang ada di situ, dan juga Kate Middleton. Nah teman-teman, after this, I will show you a video, itu sebuah vlog, dari salah satu student kita yang masih di sana, namanya Vianca. Jadi Vianca sempat bikin video tahun lalu, tentang beberapa highlight fasilitas di Coventry University. So teman-teman bisa lihat, dari perspektif seorang student. Let's check it out. Hi everyone, my name is Vianca, and I'm from Indonesia, and I am here in Coventry University, studying financial economics, and today I'm going to show you around the campus. So student center is our first stop, so if you are an international student, you will do your enrollment here, and it's where your university journey will start. And this is actually our newest building here in Coventry University, and it was opened by two members of the Rural family just last year. So I'm going to take you around and see what we have in this building. If you're studying in this building, you can get Starbucks coffee, and also lunch or breakfast here. So if you're interested in studying art, language, design, or video production, then you'll be in Allentary building. So if you're studying media-related course, you might study in one of these rooms. It is actually a radio studio. So I'm now in the Hub, which is a hotspot for students, and here we got a lot of study parts, or like group study areas. We also have cafeterias and coffee shop downstairs. And within the Hub, we also have a student union for societies and clubs, as well as Square One as cinema and bar. So we are now in William Morris building. It is a building for students from Faculty of Business and Law. So I spent most of my time here because I'm studying economics, and all of my lectures are basically here, and also in George Eliot. So now we are actually in the trading floor, and it is one of the biggest trading floors in Europe. How good is that? So we are now in the library, and it's actually on the third floor. It is where most of the group studies are, and we've got some facilities here, and I'm going to show you around. See what we got here. Here we've got meeting rooms, and we've got some IMAX that you can use as well, and we also have Costa just right there. If you want to grab some coffee or hot chocolate. So although I'm not studying engineering course, engineering building is actually my favorite building in the uni. The coolest thing about this building is they have the simulators. So here they have the Harrier Jet, and they also have some Phoenix Racing Cars, and F1 simulator. So we have come to the end of our campus tour. Obviously it's not everything in the campus. There are still a lot of buildings, a lot of facilities that haven't really shown you. So we look forward to seeing you here on campus. Okay, so it's a little vlog from Vianca. Vianca is currently currently studying at University University, and is now finished in the BMWs. So Vianca will start for the year of the final year. For the last year of the year of the company. In case you guys want to see more details about Vianca, about the UK and all kinds of things, you can see on Instagram Vianca, or on YouTube Vianca, which I'll show you in this video. Kita lanjut teman-teman ya. Okay, ini aku akan brief sekali untuk Coventry University London, teman-teman. Jadi gini, ini adalah salah satu kampus utama Coventry University juga, di mana kita juga punya kampus di kota London. Jadi kan kalau tadi aku bilang kalau Coventry University main campus itu ada di tengah kota Coventry, sedangkan kalau Coventry University London itu ada di tengah kota London, teman-teman. Nah, jadi sama-sama tengah kota. Kalau ini Coventry University main campus, sama London itu bedanya apa sih sebenarnya? Pertama, kalau di Coventry University main campus, itu ada semua fakulta, semua jurusan itu ada di sana, teman-teman. Jadi kampusnya for sure jadi lebih besar, lebih banyak jumlah mahasiswanya juga, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang London, itu hanya untuk jurusan yang ada hubungannya sama bisnis, manajemen, accounting and finance saja, teman-teman. Jadi dari segi jumlah mahasiswanya lebih sedikit. Dan for sure, karena jumlah mahasiswanya lebih sedikit, kampusnya tidak besar seperti Coventry University yang main campus, kayak gitu. Nah, hanya, memang kalau untuk Coventry University itu dia sangat fokus di bidang bisnis, dan dia itu terletak di financial district and business district-nya London langsung. Jadi, itu koneksi ke perusahaan itu lebih luas dan juga lebih banyak di sekitarnya. Nah, contoh, beberapa subjek area-nya itu, seperti bisnis yang aku bilang tadi, human resource management, international fashion management, financial technology, accounting and finance, dan juga MBA programs. Nah, untuk MBA programnya sendiri, itu yang untuk di Coventry University London, itu tidak membutuhkan working experience. Jadi gini, teman-teman, MBA program itu mostly kan minta minimal 2 tahun di working experience biasanya, kayak gitu. Nah, Coventry University main campus, kita punya MBA juga, tapi itu MBA-nya untuk yang lebih ke general management dan butuh working experience minimal 2 tahun. However, untuk Coventry University main campus, itu kita punya program MBA, ada beberapa program, programnya lebih spesifik, seperti international fashion management and marketing, global financial services, dan masih banyak lagi. Namun, kita tidak butuh pengalaman kerjaan untuk program MBA yang di London, karena kurikulunya berbeda, teman-teman. Kalau yang di MBA, yang Coventry University main campus, itu kita punya program yang sifatnya apa? sifatnya memang untuk para profesional, untuk orang-orang yang ada bekerja, sedangkan kalau yang MBA di Coventry University, yang London campus, itu lebih ke untuk semua kalangan, termasuk mereka masih fresh graduate. Berbeda. Nah, teman-teman, tadi aku sempat mention sedikit soal namanya blended learning. Ini sebelum aku jelasin lagi lanjut soal namanya blended learning, teman-teman, aku akan kasih video lagi sedikit soal apa sih itu blended learning, teman-teman. Nah, simpelnya, teman-teman, blended learning itu adalah satu respons Coventry University tentang pandemi COVID-19 ini, yang mungkin, mungkin, masih akan berlanjut sampai tahun depan. Kita tidak tahu, ya, teman-teman. In case you want to know, ini sedikit video tentang blended learning di Coventry University. Across the University group, we aim to provide you with a safe environment that reflects the award-winning student experience we are renowned for. We will prioritise your safety and wellbeing and the depth and quality of your educational experience and will flexibly respond to changing circumstances. We are fully committed to delivering as much on-campus learning and the widest university experience possible from September 2020. To enable this, we will be offering a blend of on-campus learning and online learning via our dedicated learning platform, Aula. Subject to there being any changes in government advice, on most courses, we aim to provide at least five hours of on-campus timetabled learning per student each week during each semester block, with the remainder delivered via Aula. For on-campus activity, you will be taught in small groups across tutorials, laboratories, studios and practical assessments. Hundreds of our students have experienced the benefits of using our online learning platform, Aula, which provides a single application allowing for direct interaction with academics and fellow students. If you are enabled to join us on-campus at the start of your course, we will also offer a fully online route for the vast majority of courses. For each individual campus, we will be introducing additional health and safety measures, clear signposting, social distancing, and sanitising measures will be used throughout university buildings for all high traffic common areas. For those of you joining us for the first time, our Students' Union is planning to ensure its Welcome Week activities provide a good mix of digital and face-to-face contact to help you settle in. We will also be offering a high level of well-being support both online and face-to-face throughout your studies. Your safety, education, and learning experience is our number one priority, which is why we're working around the clock so we can welcome you back as soon and as safely as possible. Right. Jadi, teman-teman, simpelnya, kalau untuk, jadi gini, ini kan lagi pandemi COVID-19 ya, teman-teman, dan sedangkan mahasiswa tuh tetap ada yang mulai kuliah di September 2020 ini. Nah, di mana mahasiswa yang mulai kuliah di September 2020 itu mereka juga ada yang start dulu online di Indonesia, ada juga yang mereka tuh langsung ke UK. Tapi kalau yang ke UK itu mereka tuh blended learning namanya. Jadi, mereka tuh akan mix antara face-to-face classroom, class activities, dan juga online learning. Jadi, teman-teman. Nah, apakah ini masih mungkin terjadi tahun depan? Kita nggak tahu. Tergantung dengan perkembangan pandemi ini, dunia ini seperti apa. Jadi, ini kan tidak hanya pandemi satu negara aja, teman-teman. Tapi, ini sudah menggelugang termasuk ke Indonesia dan juga ke UK. Nah, cuma gini, simpelnya, kalaupun tahun depan harus blended learning lagi, itu kami di-college itu sudah siap. Kenapa kami sudah siap? Kami sampai sekarang itu pasti menduduki peringkat 4 dunia untuk online learningnya. Jadi, buat teman-teman, nggak usah khawatir kalau misalnya tahun depan pengen mulai kuliah dan tetap masih pandemi, itu tetap bisa melakukan yang namanya blended learning ini. Gitu. Aku lanjut, teman-teman, topik selanjutnya. Ini contoh beberapa ya, ini untuk intake dan juga untuk entry requirements-nya untuk postgrad dan juga undergraduate. Nah, sebenarnya Coventry itu kita punya intake utama di bulan September, teman-teman. However, kita juga punya dua intake yang lain, yaitu di bulan Januari dan juga di bulan May, in case teman-teman tidak keburu untuk mulai di bulan September. Kayak gitu, teman-teman. Cuma, di bulan Januari dan May itu jumlah jurusan yang buka itu lebih sedikit sebenarnya dibandingkan kalau di September yang lengkap, di mana ada banyak jurusan yang buka di bulan September, teman-teman. Nah, kalau itu intakenya, kalau untuk entry requirements-nya apa aja sih, Kak? Sebenarnya, oke, pertama, kalau untuk yang S1 atau undergraduate, teman-teman, kalau dari National High School, itu kita minta ujian sekolah sama rapornya, 75 atletanya, minimal dari 4 academic subject. Jadi, 4 academic subject itu apa aja? Kalau teman-teman IPA, kita minta dari matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau untuk teman-teman dari IPS, kita minta matematika, ekonomi, sosiologi, sama sejarah, teman-teman. Nah, ini kita nggak lihat nilai per nilai, tapi kita lihat tata-rata semuanya, teman-teman, untuk ininya, untuk nilainya. Jadi, kita nggak lihat per subject, tapi kita akan tatakan semuanya dari nilai ujian sekolah sama dari nilai rapor. Untuk LFO, in general, itu bisa BBB, tapi dia could be court specific. Jadi, setiap jurusan, itu bisa minta yang berbeda-beda. Jadi, teman-teman mesti cek ke website jurusannya. Untuk IB, itu juga sama. Dia sebenarnya 28, sampai 34, in general, tapi tergantung jurusan masing-masing. Kita pun untuk IELTS-nya, minta 6,0 overall, no ban less than 5,5. 6,0 itu, again, ini adalah generalnya. Ada beberapa jurusan yang minta lebih tinggi. Teman-teman mesti cek juga. Teman-teman juga mesti buat portfolio, kalau teman-teman apply ke jurusan hubungannya sama art and design. teman-teman. Terus, kalau untuk S2 atau postgraduate, kita minta GPA, in general, 2,6 out of 4, walaupun, again, ada beberapa jurusan yang minta lebih tinggi juga. Kita IELTS minta 6,5, no ban less than 5,5. In general, ada yang minta lebih tinggi juga. Nah, sama, kita juga some courses in portfolio, exact, kalau dia linear. Dan kalau teman-teman, ada yang alumni ausi, misalkan S1-nya, terus pengen langsung S2 ke Co-Country University, cuma ketika di ausi itu ambil programnya 3 tahun yang on honors program. Itu bisa langsung, tetap bisa langsung, untuk mulai kuliah di Co-Country University S2-nya. Kayak gitu. Walaupun, kita hanya menerima dari ausi aja teman-temannya untuk non-on honors degree-nya. Nah, ini beberapa English Qualification yang kita bisa terima, teman-teman, untuk masuk ke Co-Country University. Jadi, selain IELTS, kita bisa menerima Terval IBT. Dan selama pandemi ini aja, kita bisa menerima als Indicator, Terval IBT Home Edition, sama password skills, teman-teman, selama pandemi ini. Tapi kalau pandemi udah berakhir, mungkin kita udah gak ngerima itu lagi ya, teman-teman. Terus, kita juga punya namanya Co-Country University English Test. Itu adalah English Test yang emang develop oleh Co-Country University langsung untuk teman-teman yang emang intend to start your study in Co-Country University. Tessnya itu paper-based sebenarnya, cuma sekarang sudah available online. dia formatnya mirip IELTS, hanya dia slightly easier, kalau aku bisa bilang, dari IELTS dibandingkan untuk Co-Country University. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Scholarship. Aku bahas tuition fee dulu, mungkin, in general, untuk bachelor, kita dari Rp3.900 sampai Rp16.400 per year, selama tiga tahun. Untuk master, start dari Rp14.700 sampai Rp18.600 per year, untuk setahun. Nah, kalau untuk biaya hidup, sebenarnya tergantung sih, tergantung biaya hidup teman-teman semua, cuma kalau yang aku lihat itu, kalau di main campus itu, Rp800.000 sampai Rp1.000 per bulan cukup. Kalau untuk yang lain di campus itu, dari Rp1.200.000 sampai Rp1.500.000 cukup. Nah, ini beberapa contoh biaya siswa yang sempat di-offer oleh Co-Country University. Contoh, kita punya ASEAN Development Scholarship, kita pernah punya juga Academy Excellence Scholarship, kita juga sampai hari ini masih offer untuk chevening untuk teman-teman yang masih, yang pengen berkuliah master's, pun offer discount untuk alumni juga. Ini yang pernah kita offer, kayak ASEAN Development Scholarship, itu kita offer tahun lalu. Academic Excellence, kita masih offer sampai tahun ini. Chevening sampai tahun ini masih offer, alumni discount pun sampai tahun ini masih offer, teman-teman. Nah, contoh juga nih, untuk yang berikutnya, kita juga punya yang namanya National Hero Award, yang dia itu meng-cover up to 100% tuition fee. Itu untuk, awalnya hanya untuk Chinese Nationals, tapi sekarang juga bisa untuk Indonesian Nationals. Dan ini sebenarnya kita buat as a response for COVID-19, teman-teman. Dan itu memang diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang ingin berkuliah lagi. Kayak gitu. Terus, Sports Scholarship, itu untuk teman-teman yang punya prestasi di bidang olahranda. For sure, kita up to 3.000 dan ada means of support for your sporting goals. Ini contohnya ya, teman-teman. Jadi, aku nggak akan really talk about it, karena aku yakin teman-teman mungkin nggak akan mulai kuliah tahun ini, tapi insta teman-teman akan mulai kuliah tahun depan. Ini contoh yang kita tawarkan tahun ini, beasiswanya. Ada lagi. Contoh aja teman-teman, ini panjang nih, kalau aku jelasin. Phoenix Award, di mana beasiswanya itu ada meng-cover dari mulai akomodasi teman-teman, sampai ke beberapa aktivitas yang lain, seperti misalkan internasional mobility trip ke Eropa, terus saya dapat ini juga, namanya gue buat terus program untuk pengembangan leadership skills, dan masih banyak lagi. Phoenix Award ini, kita buat tahun ini sebagai respons atas COVID-19 juga, teman-teman. Ini untuk mempermudah, untuk meng-ies burden teman-teman, terutama dari segi keuangan untuk berkuliah ke Coventry University. Contoh Phoenix Award-nya, ini Coventry University yang main campus, ini yang kanden teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini tips sedikit teman-teman, kalau teman-teman pengen apply scholarship. Pertama, check your eligibility. Jadi yang namanya scholarship itu, teman-teman pasti punya, pasti setiap scholarship itu punya namanya eligibility-nya. Misalkan kayak, oh ini hanya untuk nationality apa, ini untuk yang lainnya berapa, ini untuk yang orang-orang dengan profil seperti apa, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman eligible, teman-teman lanjutin, cuma kalau teman-teman udah lihat tuh, teman-teman nggak eligible. Teman-teman jangan maksanya untuk lanjut. Jadi, teman-teman cari scholarship yang eligible untuk situasi teman-teman. Kayak gitu. Contoh nih, misalkan, teman-teman pengen apply support scholarship. Padahal support scholarship itu untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman atau prestasi di bidang olahraga. Tapi teman-teman nggak punya. Kayak gitu. Nah, itu jangan dipaksain teman-teman. Tapi carilah scholarship yang lain. Kayak gitu. Nah, pelajari purpose-nya dan juga requirement dari scholarship-nya itu sendiri. Karena setiap scholarship itu punya purpose yang beda-beda dan juga punya requirement yang berbeda-beda juga. Dan lihat apakah, dan lihat nanti ketika teman-teman bikin SI itu akan bisa jadi berbeda-beda untuk setiap scholarship yang teman-teman apply. Karena hampir banyak scholarship itu butuh kayak semacam SI dari teman-teman. Lebih ke motivation letter dari teman-teman. Aku bisa bilang kayak gitu. Kalau prepare required documents, setiap scholarship pasti minta dokumen apa yang teman-teman mesti persiapkan. Dari mulai kayak misalkan application form-nya, SI-nya, dan segala macam. Teman-teman mesti persiapkan dokumennya sebaik mungkin. Usahakan jangan dadakan, teman-teman. Jangan last minute. Karena pasti kan namanya biasiswa itu kan berebutan ya. Banyak orang yang pengen kuliah dengan biasiswa. Kayak gitu. Follow the steps. Jadi teman-teman lihat step pertama apa, mesti ngapain, step kedua apa. Kayak gitu. Jadi teman-teman ikutin step seleksi biasiswa itu dari A sampai Z. Again, check and recheck dokumen teman-teman. Udah lengkap atau belum? Udah benar atau belum? SI-nya masih ada typo atau enggak? SI-nya masih ada vocab yang salah atau enggak? Dan segala macam. check and recheck teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman submit documents yang belum benar-benar un-percent sure dan teman-teman juga belum merasa itu kayak dokumennya udah cukup apa ya? Udah cukup apa ya? Dokumennya udah cukup apa? Aku sudah mau kata-kata ya. Jadi teman-teman intinya simpelnya kayak gini. Pastikan dokumennya itu benar dan juga lengkap. Jangan sampai kalau belum lengkap dan belum benar teman-teman udah sabit dokumennya. Kita sesuai ya kayaknya. Oke. Lanjut. Itulah research, research, and research. Jadi teman-teman aku yakin teman-teman punya segudang pertanyaan dan juga curiosity kalau teman-teman untuk apply beasiswa itu seperti apa sih prosesnya? Susah enggak sih beasiswanya? Dan seperti apa sih pengalaman-pengalaman orang-orang sebelumnya? Nah teman-teman boleh nanya ke berbagai macam pihak, tapi bagiannya teman-teman biasakan teman-teman selalu riset, riset, riset biar semuanya saja yang ada mana saja teman-teman bisa apply. Kayak gitu. Nah. If one day teman-teman apa namanya ups, salah sedikit. Maaf guys. Apa namanya? Kok aku lulusnya ini ya? Sun. Sun Education. Nah. Jadi kalau teman-teman one day pengen apply teman-teman simpelnya tinggal kontak Sun aja teman-teman apa nah teman-teman tinggal kontak Sun Education aja lalu teman-teman tinggal ups ini kok enggak mau ya nah nah simpelnya teman-teman tinggal kontak Sun Education nanti dari Kabubi dan timnya Sun Education itu akan bantu teman-teman dari awal sampai akhir untuk kursus aplikasinya jadi disana itu teman-teman kalau teman-teman apply FYI ya teman-teman apanya enggak bayar teman-teman gratis apply lewat Sun langsung gitu loh jadi kalaupun teman-teman bayar teman-teman hanya bayar untuk biaya-biaya yang terkait aja contoh biaya kampusnya contoh lagi biaya apa namanya biaya untuk penerjemahan dokumennya contoh lagi biaya visanya nah Sun pun tuh enggak menerima uang dari teman-teman tapi Sun itu akan bantu semua dari A sampai Z teman-teman hanya akan bayar uang-uang tersebut ke pihak terkaitnya secara langsung nah Sun itu termasuk partner dekatnya Coventry selama beberapa tahun kebelakang so teman-teman kalau mau apply langsung via Sun Education aja itu lebih gampang dibanding kalau teman-teman apply sendiri sebenarnya kalau boleh jujur nih ya kenapa karena kalau teman-teman sama Sun Education teman-teman bisa langsung di-assist mennya kalau ada yang kurang akan dibilang wah dokumen kamu ada yang kurang nih kamu harus lengkapin A, B, C, D, C nanti setelah lengkap pesan akan kasih pesan-pesan dokumennya teman-teman pun nanti akan di-assist kalau memang ada dokumen yang kurang adakah ada yang salah ada segala macam oke so that's the end of my presentation thank you very much and then I will give it a go to again Pak Anton dan juga Pak Bobi dari Sun Education terima kasih teman-teman sebelumnya oke terima kasih Pak Randy ya for your presentation oke ini saya mungkin bisa ini ya oke jadi ini ya ini adalah waktu saya ke England ya trip to England terus ini ke London juga ya jadi ini sebenarnya kalau Coventry itu kan ada kotanya ya Coventry ya University ya nah terus dia punya kampus kan di London juga ya Pak Randy ya betul-betul Pak nah itu terus nanti kalau misalnya application kalian bisa masuk mungkin aplikasinya diurus sama Sun Education ya ini ada ada nanti online International Education Expo ya tanggal 5 September ini sama Sun Education nah terus kalau misalnya kalian mau ke apa mau belajar IELTS-nya kalian bisa ke Sun Education ya nanti sama Pak Bobi ya mungkin Pak Bobi bisa sharing ya tentang Sun Education ya nah ini kalau misalnya kalian mau terkonek dengan Wardaya kalian bisa masuk ke WA kami atau ke Instagram kami di Wardaya College ya mungkin Pak Bobi bisa sharing dulu ya tentang Sun Education apa aja sih yang bisa dilakukan ya mungkin aku boleh minta slide ya Pak Anton tadi yang pas ekspo aja Pak Anton oke ini ya saya sebentar ya ya ini ya jadi Sun itu apa teman-teman sekalian jadi kita itu agensi pendidikan yang bantu kalian study overseas ke luar negeri yang tadi Pak Randy bilang betul kita tidak ada pengut biaya sama sekali bahkan kita apply semuanya jadi dari awal dari A sampai Z pemilihan university lalu berikutnya pemilihan kelas bahasa inggris lalu visa itu juga Sun yang akan bantu daftarin kayak gitu jadi lagi-lagi kadang-kadang ada student yang tanya by the way pada saat kita apply sampai dapat offer itu berapa lama ya kira-kira nah itu tugasan tuh yang bantu urus semuanya gitu mungkin Pak Randy bisa tolong bantu aku gak kira-kira jelasin nih berapa lama sih proses dapat offernya sendiri oke teman-teman oke ini simple-nya doang teman-teman ya kalau teman-teman apply-nya sendiri teman-teman tuh baru dapat offer kira-kira 3 minggu sampai sebulan tapi kalau teman-teman apply via Sun Education teman-teman selama 1 minggu dapat offer bahkan kurang biasanya kayak gitu the reason is because untuk agent partner kita termasuk Sun kan Sun itu termasuk VIP partnernya kita Coventry itu prosesnya lebih diperataskan dibanding mereka-mereka yang apply via sorry apply sendiri via portal kita kayak gitu oke jadi 3 hari mungkin Pak Randy ya sebenarnya bisa bisa 3 hari cuma biasanya kalau lagi peak season aja dia agak sedikit ke delay cuma kalau lagi normal 3 hari Pak Bobi itu bisa bahkan pernah ada yang 2 hari kalau nggak salah untuk apply pertama kali kita memang tidak ada biaya sama sekali ya Pak Randy ya berarti ya tidak dari Coventry tidak ada biaya dan dari Sun tidak ada biaya jadi teman-teman benar-benar gratis kan untuk apply-nya kayak gitu Pak Bobi oke betul lalu lagi-lagi balik ke Sun kita provide semuanya lagi-lagi ya dari mulai pendaftaran IELTS bahkan lalu berikutnya akomodasi kita yang bantu daftarin juga gitu terus Pak Randy itu juga mau tanya nih kira-kira kan kadang-kadang ada student yang tanya by the way kak kalau katakan saya belum punya IELTS nih nah kan tadi aku baca persentasinya Coventry punya yang namanya cuet ya Pak Randy ya betul betul Pak Bobi jadi kalau katakan studentnya belum punya IELTS dia bisa daftar juga menggunakan cuet berarti Pak Randy ya bisa betul jadi teman-teman kalau belum punya IELTS dan mungkin tidak berencana mau ngambil IELTS teman-teman bisa juga apply tadi yang cuet itu kalau pun University English Test dan anyway sekarang lagi bisa online jadi itu enaknya teman-teman bisa ambil tes dimana aja juga gitu nah let's say Pak Randy kalau katakan nih student aku atau enggak ada aku mau apply nih nah itu IELTSnya cuetnya belum meet nih aku mau ambil re-tech lagi itu bisa berarti Pak Randy kalau untuk re-tech cuet sebenarnya bisa cuma dia dia per-intech hanya bisa sekali teman-teman jadi kalau aku boleh menyarankan teman-teman baru ambil tesnya kalau teman-teman udah yakin oke terus biasa buat beasiswa nih mungkin Pak Randy ya beasiswa itu scholarship itu biasa itu up to berapa kira-kira Pak Randy ya kalau up to tergantung tapi gini in general Coventry itu pernah memberikan beasiswa sampai dengan 100% tuition fee gitu contoh tadi contoh tadi yang paling gampang yang pernah yang tadi saya mention itu adalah beasiswa yang namanya National Hero Award itu up to 100% meng-cover tuition fee tahun pertama kuliah kayak gitu tapi in general kita biasanya sih kalau untuk beasiswa itu paling tinggi itu 5 ribu kalau untuk yang partial scholarship kalau teman-teman dengan yang full scholarship itu hanya ada untuk master yaitu shevening teman-teman teman-teman mesti mesti seleksi bersama beribuan peserta lain yang berebut untuk mendapatkan social screening kayak gitu oke oke yaudah terus berarti aku mau hal-lihat lagi Pak Randy biasanya kan anak-anak Indonesia ini kan kurikulnya nasional Pak Randy ya ya jadi kan biasanya as you know kan some university di UK sana itu ada yang harus masuk yang namanya foundation Pak Randy ya betul saya lihat lagi buat Coventry sendiri itu anak-anak yang punya rapot SMA kelas 12 atau enggak punya biasa nasional gitu ya langsung masuk ke direct entry tanpa foundation itu bisa berarti Pak ya betul jadi kalau ada students yang dari national school misalkan kalau dari dari daerah yang deket kantor San misalnya dari BPK Penabur misalnya itu bisa langsung direct tanpa foundation pokoknya yang penting nilainya cukup itu bisa langsung masuk tanpa foundation jadi bisa menghemat setahun oke nah waktu yang pas nih Pak buat apply nih Pak kan Integi Coventry sendiri kan ada setahun dua kali nih mungkin Pak ya tiga kali sebenarnya ya Januari Januari sama September dan juga Mei iya betul itu waktu apply itu kira-kira kapan tuh Pak Randy sebenarnya gini kalau misalkan waktu untuk apply saya sih menyarankan idealnya paling lambat itu tiga ya bukan paling lambat sih sebenarnya cuma idealnya ya biar gak buru-buru itu tiga tiga setengah tiga bulan dua setengah bulan sebelum perkulian dimulai paling lambat supaya teman-teman gak buru-buru gitu sih sebenarnya jadi contoh kalau teman-teman pengen mulai September aku sarankan no later than June however teman-teman Coventry itu pendaftarannya itu kita open dalam setahun full jadi kita tuh rolling basis tidak ada kayak semacam kayak term satu kapan term dua pendaftaran kapan term tiga pendaftaran kapan itu gak ada teman-teman jadi sebenarnya lebih cepat lebih baik contoh kalau teman-teman yang dari SMA nih baru naik kelas tiga pun teman-teman sudah mulai start daftar gak ada masalah sebenarnya karena kalau misalkan nanti jurusan teman-teman mau udah full itu kita close kayak gitu Pak Bobi oke 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 terus between dua kampus sih Pak kadang-kadang ada student yang suka bingung nih Pak Randy jadi kalau aku kan dari segi kayak agent konsultan nih Pak nah kadang-kadang Pak Ren sama student tuh suka tanya eh Pak Bobi bedanya between Coventry yang Coventry di kota Coventry sama Coventry di kota London itu tuh bedanya selain mungkin jurusannya lebih banyak di Coventry ya Pak ya betul-betul kedua mungkin dari segi kotanya sendiri Pak ya betul ngomong-ngomong dari segi kotanya gitu Pak ya nah internal living cost-nya biaya hidupnya itu menurut Pak Randy lebih rendah yang mana sih Pak atau salah kalau untuk living cost itu for sure lebih rendah Coventry City Coventry Main Campus gitu jadi dia kan termasuk yang top 5 most affordable nih untuk live-in gitu for example doang nih for example sebagai perbandingan teman-teman ya kan kayak yang di London itu kan kita di Sentral London jadi cukup mahal kayak semacam kalau di Jakarta tuh kayak di Sudirman lah ya kalau aku bisa bilang kayak gitu ini for example gini deh aku kan suka banget ke cafe aku sempat ngopi gitu nah waktu aku di London one cup of cappuccino di Sentral London tuh cost me like three and a half pound sterling tiga setengah pound untuk satu cup cappuccino nah waktu aku ke Coventry itu juga ada cafe tuh namanya Phoenix Cafe dekat situ enak juga kafenya cappuccino nya sama rasanya terus cozy juga gitu it cost me like one and seventy five pounds setengahnya dari London jadi aku bisa bilang tuh sebenarnya kalau dari living cost tuh Coventry Main Campus tuh setengahnya lebih murah dia tuh lebih murah setengahnya dibanding London gitu loh memang kalau itu cukup tinggi sih ya karena dia kota metropolitan berarti nafli pada ini sekitar berapa sebulannya Pak? kalau biaya hidup sebenarnya tergantung gaya hidup masing-masing sih Pak Bobby ya sebenarnya cuma kalau contohnya nih kalau untuk anak-anak Indonesia yang mereka juga hidupnya biasa aja kadang masak kadang enggak gitu itu tuh mereka bilang mereka 800 udah cukup sebenarnya sebulan untuk housing untuk housing untuk apa namanya pulsa untuk makan dan semuanya kayak gitu ada juga sih yang di atas itu maksimal sekitar 1.500 mungkin ya Pak? kayaknya kelebihan kelebihan banget sih kalau kamu 1.500 kayaknya kamu bisa jajan Starbucks setiap hari kalau 1.500 kelebihan banget sih soalnya soalnya memang kan gini kecuali kalau emang gaya hidupnya itu ya hand down itu mungkin satu-segitu tuh cuma kalau biasa aja sih kayak mahasiswa pada umumnya enggak mungkin segitu sih kalau Coventry Main Campus kalau London ya kalau London tuh bisa sampai 1.500 memang katakanlah mahal oke nah ini yang ini Pak yang lagi happening juga nih kan as you know kan border yang UK kan udah udah buka nih Pak gitu ya? ya betul Pak update dari Coventry sendiri gitu Pak ya untuk yang intake yang sekarang ini kira-kira Coventry sendiri menghadapi seperti apa? oke jadi gini kalau Coventry pertama tadi kita merespons dengan yang namanya blended learning dan juga online learning jadi nanti students itu boleh memilih untuk start first semester itu apakah di Indonesia dulu selama misalkan dari September sampai Desember misalnya nah terus baru berangkat ke UK mungkin di Januari atau Februari awal gitu ada juga kalau emang student yang pengen langsung ke UK itu kita langsung kita kita pas itu namanya blended learning yang tadi aku bilang gitu jadi intinya kalau dia kuliah di UK dia pun nanti akan ada mix gitu ada yang face-to-face kelas ada juga yang untuk apa namanya online kelasnya juga kayak gitu nah di samping itu juga nanti di semua tempat-tempat publik di Coventry kayak misalkan di library di cafe-cafenya kita punya banyak cafe juga di kampus terus di supermarket kampus juga itu tuh kita udah kayak ada sanitizing measures-nya ada hand sanitizer segala yang kita siapkan di setiap gedung tuh masih cek suhu juga terus nanti ada ini juga social distancing disana yang kita terapkan juga Pak Bobi nah di samping itu buat teman-teman yang travel ke UK di September 2020 ini itu ini regardless kampus manapun sebenarnya teman-teman tuh mesti karantina 14 hari di kota terakhir teman-teman jadi kalau teman-teman di Coventry di Coventry kalau teman-teman di London kayak gitu di akomodasi masing-masing kayak gitu Pak Bobi 14 hari lagi 14 hari Pak Bobi betul hanya beberapa negara di exam dari karantina seperti Jerman misalnya karena kan kasusnya sudah membaik Vietnam pun yang awalnya nggak perlu karantina jadi karantina juga gitu lalu kalau katakan buat biaya karantina sendiri Pak berarti studentnya akan menanggung sendiri ya Pak menanggung sendiri betul Pak Bobi jadi itu kan sebenarnya dia akomodasi dia sendiri sebenarnya dia nggak kemana-mana jadi dia nggak perlu kayak karantina di hotel itu nggak perlu dia langsung dia akomodasinya langsung kayak gitu oke oke gitu iya terus kalau boleh ngomong ini kita mau ngomong studentnya Pak student Indo kita ngomong Pak ya total League of Ventry itu Indonesia student itu buat S1 atau nggak S2 kurang lebih berapa tuh Pak Randy kalau total semua yang lagi S1 sama S2 itu yang masih aktif sekarang kuliah yang belum lulus ya itu ada sekitar 200an student hampir 300 sebenarnya gitu cukup banyak sih memang kalau untuk jublah mahasiswa Indonesia kita nomor 3 paling banyak Pak Bobi di UK oke iya oke itu sih paling kurang lebih question dari parents dari parents dari student gitu kan ya dipertanyakan gitu biasanya ya iya 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 betul betul tapi mungkin teman-teman yang mau punya pertanyaan lagi Pak Bobi teman-teman yang di live YouTube mungkin ya kenapa sorry Pak suaranya putus mungkin teman-teman yang di live YouTube punya pertanyaan lagi mungkin oke oke mungkin ini ada Pak Sona ya yang sudah join di acara kita pada sore oh oke selamat sore ada ada mas jadi pakai pasker jadi pakai pasker gak apa-apa Tum Sona terima kasih untuk waktu ya ketum Sona dia head of Jakarta Selatan South Jakarta and he will give he will sharing about experience ya in Conventry University Oke bisa langsung dimulai ya silahkan ke Tum Sona oke halo selamat sore menjelang malam rekan-rekan semua ada Pak Anton terima kasih dokter Anton sudah mengundang saya di acara webinar kali ini lalu ada tadi saya lihat Mas Radi ya dari Perwakilan Coventry University untuk Indonesian Office-nya lalu tadi juga saya lihat ada Mas Fobi ya dari Sun Education dan juga teman-teman semua yang hadir di seminar kali ini perkenalkan nama saya Kona dari sana saya alumni Coventry University S2 Master of International Business itu lulus tahun 2014 jadi masuk tahun 2013 satu tahun setelah tadi Pak Parazandi jadi memang sebelumnya sama Parazandi juga kita dulu S1-nya bareng di Presiden Mulia lalu pas dia berangkat di Coventry akhirnya juga ngobrol-ngobrol waktu itu dengan Andi dan saya pun juga tertarik pada saat saya melanjutkan di S2 saya tertarik masuk juga di Coventry University waktu itu sebenarnya ini sambil sharing langsung ya sharing tentang pengalaman di Coventry waktu itu sebenarnya belum tahu banyak mengenai kota Coventry belum pernah juga ke sana tapi coba cari tahu dari teman-teman lalu coba browsing juga dari internet terus melihat juga kotanya pertama secara lokasi itu strategis banget jadi lokasi Coventry itu ada di tengah-tengah di West Midland ya jadi kalau mau ke London itu dekat banget cuma satu jam lalu ke Birmingham dekat 15 menit mau ke atas Northern atau Southern of UK juga cukup strategis jadi pertimbangannya oh waktu itu pengen cari kuliah yang gak mau terlalu kota banget karena kita saya pengen benar-benar takut pengen fokus kuliahnya tapi juga pengen yang dekat jadi kalau misalnya ada waktu luang mau kemana-mana dekat akhirnya pada saat mengikuti proses pendaftaran di Coventry Alhamdulillah waktu itu prosesnya went well smooth semuanya terima dan pas berangkat juga pas sampai sana juga staff Coventry itu sangat helpful saya pun juga sangat dibantu waktu itu penyesuaiannya dan di sana juga waktu itu di Coventry sudah ada perhimpunan pelajar Indonesia ya di sana yang awalnya dibentuk di tahunnya para Zandi habis itu kebetulan para Zandi juga waktu itu presidennya waktu itu saya menggantikan para Zandi juga menjadi presiden PPI untuk di Coventry selama satu tahun kurang lebih gak sampai satu tahun sebenarnya proses perkuliahan di Coventry itu terus terang bukan karena saya alumni sekedar alumni tapi memang saya ngerasain saya banyak banget ngerasain manfaatnya dan saya sangat puas sangat puas bergerak di Coventry sistem pengajarannya juga bagus terus teman-teman yang saya temuin juga dari berbagai macam negara itu mereka semua juga mempunyai pendapat kurang lebih pendapat yang sama kita juga get along sampai sekarang pun juga beberapa kita masih keep contact dari teman-teman yang dari negara lain lalu juga dosennya faculty membernya lecturernya semuanya helpful termasuk dalam saya menyelesaikan my final dissertation juga was well juga lalu kotanya sendiri nyaman gampang untuk nyari your personal atau any kebutuhan kuliah itu juga sangat mudah didapat nyari dan keberadaan OPI sendiri disana itu juga sangat membantu buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah S2 di Coventry University nah terus apalagi ya sampai sekarang pun saya juga masih terdaftar di list dari atau milisnya dari alumni Coventry University dan saya juga sering dapat info mengenai perkembangan Coventry dan saya juga follow semua social medianya dan saya lihat Coventry University juga berkembang terus jadi saya ikut bangga sebagai alumni saya pun juga akhirnya banyak juga teman-teman adik kelas saya yang di pasmol atau di sekolah saya sebelumnya itu banyak juga yang gabung atau yang melanjutkan studinya di Coventry University di berbagai macam jurusan nah itu banyak juga yang saya rekomendasi dan mereka juga semuanya hampir mayoritas mereka juga puas mereka juga senang dan kayaknya makin sekarang kalau dulu zaman saya kuliah itu orang Indonesia-nya pada saat saya jadi presiden itu ada sekitar 100 orang kayaknya sekarang udah mungkin 3 atau 4 kali lipat ya mungkin Mas Andi lebih tahu nah itu berarti bukti bahwa pelajar Indonesia ini juga kayaknya juga puas dan senang dan mereka juga ngerasa banyak mendapatkan benefit juga pada saat kuliah di Coventry University paling itu yang bisa saya share dan mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mau bertanya tentang pengalaman kuliah di Coventry yang tadi belum saya juga jelaskan mungkin bisa bisa kita tanya jawab aja langsung kurang lebih begitu Dr. Anton dan Mas Randi oke terima kasih ketum Sona ya kalau kita lihat nih alumni dari Coventry nih dari Pak Farazandi terus Pak Sona nih orang-orang yang luar biasa ya oh iya saya tadi lupa ya lupa apa namanya sharing tentang sekarang apa yang saya kerjain iya 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 jadi dulu memang saya masuk ke Coventry langsung setelah saya melakukan S1 saya di Presiden Mulia lalu pulang dari selesai kuliah dari Coventry sebenarnya pada saat selesai di Coventry saya sempat pindah dulu ke London waktu itu karena waktu itu saya pada saat saya menjadi Presiden PPI Coventry hubungan saya pun juga sangat baik dengan kedutaan Republik Indonesia di London sering tak talk juga dan kita juga pada saat kepemimpinan saya pun saya juga sempat bikin acara eventnya PPI UK kita bikin acara mubes sesuara besar itu waktu itu saya minta yang biasanya harusnya di London saya tarik di Coventry dan saya full di support sama Coventry University jadi venue-nya disiapkan makanannya dari penjemputan di stasiun yaitu thanks to Coventry University itu acara berlangsung sangat sukses semua perwakilan PPI yang ada di Inggris itu semuanya datang ke Coventry dan mereka kita semua kumpul di sana nah setelah itu hubungan jadi baik saya sempat pindah ke London untuk melakukan internship di Indonesian Embassy di London membantu Pak Dubes saat itu pulangnya dari London kebetulan saya profesi saya sekarang sebagai pengusaha pengusaha yang saya jalanin itu bernama Satria Group kita melakukan investment portfolio kita ada di properti ada di restoran ada di pangan dan ada juga di hotel lalu saya pun juga sekarang dipercaya sebagai Ketua Umum HIPNI Impunan Pengusaha Muda Indonesia di wilayah Jakarta Selatan kurang lebih itu sekarang yang saya sedang saya kerjakan begitu Dr. Anton Oke thank you ketemu Sona ya jadi kalau kita lihat dari alumni-alumni Coventry ini luar biasa dari Pak Farazandi adalah anggota DPRD DKI Jakarta sedangkan dari Pak Sona Maisana juga adalah Ketua Umum BPJ HIPNI Jakarta Selatan dan beliau-beliau adalah pengusaha-pengusaha yang luar biasa yang terus berkontribusi dan berkarya untuk kemajuan Indonesia ya mungkin thank you buat Ketum Sona yang sudah menyempatkan di tengah kesibukannya pertanyaan dari mungkin ini pertanyaan bagaimana penyerapan lulusan dari Coventry University itu yang pertama terus yang kedua adalah selain beasiswa Punix dan Chevening apakah ada beasiswa lain yang disediakan ya oke mungkin dari Pak Randy atau dari Pak Sona mungkin ada ya mungkin kalau beasiswa lebih ke Pak Randy kali ya mungkin oke yang sudah selesai kuliah itu 97% sudah terserap ke lapangan kerja baik itu di dalam UK atau di luar UK teman-teman nah sepertinya begini kalau pun teman-teman nanti misalkan one day pingin ada rencana nih misalkan settle down di UK untuk kerja di sana aku lebih menyarankan untuk teman-teman ambil program kalau teman-teman bachelor teman-teman ambil yang sandwich program untuk panjang semasa tahun kalau program master teman-teman ada ada menawarkan kesempatan untuk magang kita juga ambil program magang karena magang itu sebenarnya tidak hanya untuk pengalaman tidak hanya untuk kayak teman-teman mengekspos yourself ke dunia kerja tapi juga teman-teman akan mendapatkan network di situ sebenarnya for example I have a friend yang juga alumni Covenant University namanya namanya Shannon Shannon itu adalah alumni master's business analytics nah Shannon waktu itu ketika semester terakhir dia bermagang di Tarmac dan sampai hari ini Shannon sudah lulus Shannon sekarang kerja di Tarmac dan sudah jadi employee di sana dan berubah visa-nya dari visa students ke visa kerja it's a really brief answer I know tapi mungkin nanti kalau teman-teman pengen nanya lanjut lagi dipersilahkan lalu kalau untuk beasiswa selain Phoenix yang sebenarnya itu dari koperitas UK apakah ada beasiswa lain sebenarnya ada teman-teman itu setiap intake dan setiap bisa beda-beda beasiswanya di contoh nih Felix Award ini baru ada tahun ini aja karena itu sebagai respons Covenant atas pandemi COVID-19 tahun lalu kita offer yang namanya ASEAN Development Scholarship as I also mention in my slides nah mungkin tahun depan nih untuk September 2021 sepertinya beda lagi teman-teman so what should you do teman-teman mesti pantengin website-nya Coventry University terutama di bagian beasiswa akhir-akhir tahun depan Coventry akan offer beasiswa apa untuk Indonesia that helps Panton mungkin bisa lanjut yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih boleh Panton Pak Rendy apakah ada program ekstensi ya dari di Coventry University dan yang kedua ada jalur ekstensi atau enggak ya yang kedua yang kedua adalah bagaimana bisa bekerja setelah lulusnya gitu oke Panton mohon maaf nih kalau untuk ekstensi maksudnya apakah itu lebih ke kelas karyawan atau seperti apa Panton ini sih dia bilang apakah ada jalur ekstensi di Coventry I think maybe from college ya from foundation to college to university gitu kali ya menurut saya nih oh maksudnya mungkin dari yang awalnya diploma pengen lanjut S1 seperti itu seperti itu ya i see jadi begini Pak Anton memang kita bisa menerima apa namanya transfer kredit dari Indonesia contoh nih kalau teman-teman yang dari Indonesia itu ada banyak kok students yang dari D3 UI students dari SMOT dari Lasalle College itu yang mereka lanjut S1 ke Coventry University jadi teman-teman yang dari Lasalle College sama SMOT misalnya mereka sudah dapat diploma nah mereka langsung lanjut S1 di Coventry University tanpa perlu start dari tahun pertama jadi contohnya biasanya kalau mereka linier mereka akan start langsung dari tahun terakhir aja jadi mereka hanya butuh waktu setahun untuk menyelesaikan S1 nya seperti itu lalu ada juga misalkan ada teman-teman yang dari D3 UI yang aku sempat mention juga mereka sempat mention bahwa Kak kalau S1 di kampus yang sama aku mungkin setiapnya masih 3 tahun Kak kalau di Coventry berapa tahun nah one day mereka tuh daftar mereka tuh di-assess tuh dari class scriptnya dan semua dokumen yang lainnya lalu ternyata mostly mereka tuh akan mulai di tahun terakhir aja jadi hanya setahun aja Pak gitu Pak di Coventry University so ya for sure kita menerima students yang ingin transfer kredit atau kita biasa sebut dengan top up degree jadi teman-teman yang dari diploma muka yang satu misalnya itu yang pertama mohon maaf Pak nanti second question apa second question Pak Anton bagaimana visa bekerjanya setelah lulus ya mungkin abis itu mau kerja gitu loh mungkin Pak Sona juga bisa sharing waktu kemarin waktu kerja di London itu gimana ngurusin visanya ya oke dari Pak Rendy dulu mungkin ya silahkan Pak oh boleh boleh mungkin boleh ini ya izin Pak Anton mungkin saya yang jawab dulu karena boleh Pak Sona jadi kalau kemarin pada saat di London sebenarnya kalau di visa saya visa yang saya dapat pada saat kuliah itu memang student visa tapi disitu memang ada dibolehkan kerja maksimal kalau tidak salah ya 20 jam kalau tidak salah tiap minggu ya tiap minggu cuma waktu itu saya gak pakai tidak tidak pakai visa untuk itu untuk kerja karena pada saat saya magang di London di kedutaan itu memang saya magang yang unpaid ya tidak dibayar jadi memang pure saya membantu Pak Duta Besar saat itu untuk menjadi tim diplomasinya jadi memang tapi banyak juga teman-teman sebenarnya yang memang magang yang memang di beberapa perusahaan kalau kedutaan kan instansi pemerintah ada beberapa perusahaan yang memang menerima magang dari siswa-siswa di Indonesia dan kalau gak salah itu memang memakai visa yang ada tapi itu kan memang ada ada expirednya expirednya itu kalau gak salah satu atau dua bulan setelah graduation jadi pasti gak bisa gak bisa lama paling itu sih yang bisa saya share dan saya juga mau minta izin dokter Anton Pak Nandi dan rekan-rekan semua sekali lagi terima kasih sudah di di undang di acara webinar ini terutama dari Coventry University saya ini I'm a proud alumni I always promote and tell about Coventry University to my friends and gak salah deh kalau teman-teman yang mau melanjutkan studinya di Inggris itu memilih Coventry University paling itu terima kasih selamat malam semoga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke mungkin kita bisa lanjutkan ada satu pertanyaan lagi Pak Randy yaitu Pak Anton mohon maaf saya mungkin boleh jawab yang tadi dulu sebenarnya belum lengkap oh iya sorry jadi teman-teman sebenarnya begini kalau teman-teman magang teman-teman magangnya ketika lagi kuliah teman-teman itu sebenarnya gak butuh ganti visa teman-teman teman-teman itu bisa karena magang itu dihitung sebagai part of your academic activities juga kan magang ya teman-teman jadi mau paid ataupun unpaid teman-teman akan tetap gak perlu ganti visa ketika magang nah teman-teman perlu ganti visa kalau teman-teman mau kerja setelah lulus teman-teman perlu ganti visa dan tadi benar yang dibilang oleh Mas Sona bahwa student itu punya bisa juga untuk part-time job namanya itu selama 20 jam maksimal seminggu nah part-time job sama magang itu berbeda kalau magang yaudah di program sendiri program dari universitas teman-teman bisa magang ke perusahaan-perusahaan yang ada di UK mostly perusahaan part of university nah the question is kalau teman-teman udah lulus itu seperti apa apa namanya kalau teman-teman pengen kerja di sana pertama misalkan misalkan teman-teman sudah dapat kerja teman-teman bisa apa namanya bisa antara dua teman-teman apply for post-graduate working visa atau teman-teman minta perusahaan teman-teman untuk bantu convert untuk dari visa students ke visa kerja langsung jadi kalau visa student itu tier 4 kalau visa kerja itu tier 2 teman-teman namanya atau kalau teman-teman misalkan kak aku belum dapat kerja nih aku udah mau lulus tapi aku pengen stay dulu di UK longer so I can look for jobs misalnya bisa nggak? bisa teman-teman itu bisa pakai visa yang namanya post-graduate working visa dimana teman-teman bisa stay di UK up to 2 years untuk teman-teman nanti cari pekerjaan dan ketika teman-teman udah mulai bekerja pun bisa menggunakan visa tersebut jadi teman-teman bisa apa namanya sekarang kalau teman-teman kuliah di UK teman-teman bisa punya kesempatan buat stay menggunakan post-graduate working visa atau teman-teman cari kerja di UK I think that's the answer Panton hope that helps buat teman-teman yang nanya mungkin ada satu pertanyaan lagi nih terkait dengan X-school ya CCA ya Curricular Activity termasuk Trip International yaitu GEP ya GLP ya GLP oke disini ada nanya seperti itu ya mungkin bisa dijelaskan ya Pak Randy oke jadi teman-teman kalau dari extra-cultural activity misalkan seperti student community student club itu ada banyak sekali di Coventry University ada lebih dari status saya gak hafal one by one ada club yang lebih keuntuh misalkan investment club business art design sports bahkan religion pun ada gitu ada juga club-club yang sifatnya lebih ke students dari nationality tertentu misalkan Indonesian Student Society ada juga Malaysian and Singapore ya student society dan masih banyak lagi teman-teman kayak gitu nah teman-teman free to choose untuk ikut student student extracollicular yang mana student club sama student community yang mana teman-teman free to choose kita dari Coventry tidak akan apa namanya tidak akan intinya memilihkan teman-teman free to choose by yourself nanti teman-teman akan ditunjukkan ada apa aja sih sebenarnya student club di Coventry itu ketika teman-teman lagi induction atau kalau di Indonesia itu ketika teman-teman lagi orientasi atau off-spec nah sana gak ada off-spec teman-teman itu namanya induction atau perkenalan kampus itu untuk yang student clubnya tadi sudah di Pantun yang kedua pertanyaan apa Pantun mohon maaf GLP Pak Trip International GLP oke jadi kita punya namanya program Global Leaders Program nah sebenarnya itu programnya itu gak wajib teman-teman itu programnya optional teman-teman boleh ambil ataupun tidak itu berbayar kalau untuk teman-teman yang pengen dari sorry untuk GLP yang untuk undergraduate itu 300 sponsor link kalau untuk yang postgraduate itu 250 sponsor link nah di dalamnya itu ada apa aja sih teman-teman di dalamnya itu ada dari banyak leadership training leadership seminar industry visit dan masih banyak lagi siapkan kapabilitas teman-teman di bidang leadership kayak gitu nah tadi juga ada sempat dimention soal international mobility trip ke Europe jadi kita tuh punya satu departemen di Kampenter yang namanya itu Center for Global Engagement yang tugasnya adalah apa namanya membuat kegiatan-kegiatan semacamnya lebih international sehingga para masuk Open Tree University itu mereka bisa terekspos ke berbagai macam culture dan berbagai macam customs dari berbagai macam negara-negara yang berbeda di seluruh dunia nah kalau untuk international mobility trip misalkan ada yang ke Europe ada yang ke Amerika ada yang ke Bahkan juga ke Asia kayak gitu itu mostly setiap tahun itu pasti ada bukan mostly sih setiap tahun pasti ada tinggal teman-teman cari informasinya teman-teman tinggal partisipasi di sana bahkan program-program seperti itu ada dua jenis yang subsidize jadi nanti Coventry akan mensubsidi untuk teman-teman anti-trip jadi nggak semuanya teman-teman yang bayar tapi ada sebagian yang Coventry bayarin buat teman-teman ada juga beberapa program yang bisa gratis sama sekali jadi teman-teman kayak bisa apply nanti diseleksi teman-teman kalau misalkan terpilih teman-teman bisa ikut programnya secara gratis full sama sekali nggak bayar apapun kayak gitu nah jadi selama kalau teman-teman di Coventry University I think teman-teman lebih baik memanfaatkan juga sih kalau seperti itu buat teman-teman bisa semakin terekspos dengan international world kayak gitu paling begitu Pak Anton penjelasannya oke thank you thank you Pak Rendy yang sudah sharing tentang admission dan scholarship-nya di Coventry University nah ini semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi yang mau masuk ke S1 S2 bahkan S3 ya di Coventry University ya saya Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih atas semua informasi yang sudah kami kami dapatkan juga ya dan bisa di sharingkan kepada siswa-siswi semua ya kami ucapkan terima kasih Pak Rendy sebagai marketing dan internasional office dari Coventry University di Indonesia dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Farazandi Firdiansya S.A.M.S.C yaitu sebagai alumni Coventry University dan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan beliau adalah Presiden Coventry University yang kesatu ya dan yang kedua adalah kepada Pak Sona Maysana S.A.M.S.C alumni Coventry University juga Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan dan beliau adalah Presiden Coventry University PPI ya yang kedua oke terima kasih juga untuk Sun Education yang sudah mengkolaborasikan juga dengan Wardai Kulits sehingga acara ini acara webinar ini bisa terselenggara dengan baik ya oke mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan bisa langsung kesan Education nomornya sudah saya langsung sudah di chat juga di Youtube chat oke terima kasih semuanya selamat sore semuanya terima kasih buat webinar ini oke ya terima kasih selamat menikmati